Al-Fatihah Al-Fatihah Sampai pada hadith 1576 Al-Fatihah 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 Pendapat Ibn Abbas dan Abu Darda Ismullahi'l-A'zam adalah Ya Rabbi, Ya Rabbi 15.78 Ilzamu lazimilah al-jihad Yaitu memerangi orang-orang kafir Tasihu kalian akan sehat Watastegnu dan kalian akan kaya Karena mendapatkan harta ghanimah Hadith ini juga daif Tapi isinya ya benar Jihad kan kita seperti olahraga Ya jadi sehat Kemudian kaya Karena dimenangkan oleh Allah Mendapatkan harta ghanimah Para ulemah mengatakan Hadith ini kalau dipahami sebaliknya Berarti kalau meninggalkan jihad Itu menyebabkan kita jadi fakir Karena itu jangan meninggalkan jihad Nah kalau tidak ada jihad Ya minimal kita niatkan untuk berjihad Ketika ada jihad kita melakukan 15.79 Al-Lidhu Al-Lidhu ini boleh diartikan dua arti Lazimilah atau perbanyaklah Biya dal-jalali wal-ikram Dengan ucapan Ya dal-jalali wal-ikram Wahidat yang maha Memiliki keagungan dan kemuliaan Hadith ini hasan Maksudnya adalah Kalau kita berdoa Itu sering-sering lah Lazimilah Memanggil Allah dengan Ya dal-jalali wal-ikram Meskipun kita memanggil Allah Dengan asma'ul husna Manapun juga bebas Karena Allah mengatakan Walillahil asma'ul husna Fada'uhu biha Tetapi Kita disuruh untuk memperbanyak Ya dal-jalali wal-ikram Karena itu misalnya habis salat Kita berdoa Nah jangan sampai Dalam doa kita Misalnya ada lima doa Tidak ada satupun kita membaca Ya dal-jalali wal-ikram Di awal sebelum doa Kita panggil Allah Ya dal-jalali wal-ikram 1580 Al-Qi Lemparkanlah Maksudnya Cukurlah Angka dari kamu Sha'arul kufri Bulu kekafiran Tummahtatin Kemudian Khitanlah kamu Tetap Hadith ini Disuhayakan Al-Albani Hadith ini maksudnya Perintah kepada orang Yang baru saja Masuk Islam Untuk Mencabuti Bulu-bulu Di dalam tubuhnya Termasuk juga Rambut kepalanya Ini dipotong Atau dicukur gundul Itulah yang dimaksud Rambut kekafiran Karena rambut-rambut tersebut Bulu-bulu tersebut Mengalami masa Dimana dia masih kafir Nah ketika sudah masuk Islam Maka rambut-rambut yang mengalami kafir tadi Dicabuti Bulu kemaluan Dikerok Bulu ketia Dicabuti Kalau ada bulu Kumis Maka ini juga dipotong Kalau jenggot Jangan Karena ada larangan Untuk apa Memotong Janggut Jenggot Nah kemudian Rambut kepala Ini juga Dicukur Perintah ini Hukumnya sunnah Sehingga kalau tidak Cukur Tidak berdosa Ada pun khitan Ini diperselisihkan oleh Para ulama Apa hukumnya Menurut Madhab Syafi'i Yang tersebar di Indonesia Khitan itu Hukumnya Wajib Bagi laki-laki Maupun Perempuan Maka orang masuk Islam Kalau belum khitan Maka harus Khitan Bagaimana Kalau ketakutan Ini sudah tua Orangnya masuk Islam Melihat gunting saja Sudah mau pingsan Gimana Kalau begitu Kalau begitu Boleh pakai Madhab yang lain Menurut Madhab Hambali Khitan itu Wajib Untuk laki-laki Tidak wajib Untuk perempuan Menurut Hanafi Sama Maliki Khitan itu Hukumnya Sunnah Baik laki-laki Untuk Atau Perempuan Maka Yang ketakutan Terhadap gunting Karena dia masuk Islam Yang sudah tua Bolehlah Pakai Madhab Maliki Atau Pakai Madhab Hanafi 1581 Ulhima Diilhami Ismailu Nabi Ismail Hadha Lisan Al-Arabi Bahasa Arab Ini Ilhaman Dengan Sebenar-benar Ilham Hadith ini Didaifkan Al-Alban Maksud Hadithnya adalah Nabi Ismail Itu Dulunya Tidak Berbahasa Arab Karena Dia putranya Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim Bahasanya Bukan Bahasa Arab Kemudian Oleh Allah Disuruh Untuk Menaruh Istri Dan Anaknya Yaitu Hajar Sama Ismail Di tengah Padang Pasir Di kota Mekah Nah Setelah itu Ada orang-orang Arab Dari Jurhum Mereka Melihat Disitu Ada Air Maka Mereka Akhirnya Minta izin Untuk tinggal Bersama Hajar Oleh Hajar Diizini Silahkan Tinggal Bersama Saya Supaya Saya Punya Teman Tetapi Kalian Tidak Berhak Memiliki Sumur Zem Zem Ini Sumur Saya Akhirnya Mereka Menyetujui Syarat Tersebut Nah Karena Mereka Hidup Bersama Orang-orang Arab Jurhum Akhirnya Nabi Ismail Belajar Bahasa Arab Dari Jurhum Nah Nabi Ismail Setelah Dia belajar Bahasa Arab Dari Jurhum Ternyata Arabnya Beliau Lebih Fasih Daripada Orang-orang Jurhum Sendiri Nah Kenapa Kok Bisa Lebih Fasih Itu Karena Diilhami Oleh Allah Dengan Bahasa Arab Secara Ilham Yang Sesungguhnya Maka Bahasa Arabnya Lebih Fasih 1582 Ulhu Bermain-mainlah Wal-abu Dan Bermain-mainlah Sama Fa Ini Karena Sesungguhnya Saya Akrohu Saya Tidak Suka Ayyura Bahwasanya Terlihat Fidinikum Di Dalam Agama Kalian Ghilvah Kekerasan Hadith Ini Dianggap Palsu Oleh Al-Albani Maksud Hadith Ini Adalah Berkaitan Dengan Hari Raya Idul Fitri Idul Adha Kalau Hari Raya Idul Fitri Idul Adha Nah itu Silahkan Bermain-main Jaman dulu Para sahabat Nabi Orang-orang Sudan Orang-orang Hitam Mereka Main Pedang Main Perang-perangan Pada Hari Raya Idul Fitri Idul Adha Aisyah Melihatnya Rasulullah Membiarkannya Ini Menunjukkan Bahwa Bermain-main Pada Hari Raya Idul Fitri Idul Adha Tidak Masalah Maka Ulhu Al-Abu Ini Main-main lah Ini Maksudnya Main-main yang Halal Yang haram Tidak boleh Main musik Tidak boleh Bolehnya Rebana Saja Rebana Silahkan Itu Satu-satunya Alat musik Yang dihalalkan Di dalam Islam 1583 Ilaika Hanya Kepada Engkau Ya Allah Intahat Berhentilah Al-amani Angan-angan Ya Sahibal Afiyah Wahai Pemilik Kesejahteraan Yaitu Allah Subhanahu Wata'ala Karena Hanya Allah Yang bisa Memberikan Kesejahteraan Hadith Ini Didaifkan Al-Albani Tapi Isinya Ya Benar Angan-angan Kita Mentoknya Kepada Allah Kalau Kepada Manusia Kita Hanya Bisa Berharap Saja Tapi Tidak Bisa Memastikan Tetapi Kalau Allah Kita Bisa Memastikan Allah Itu Mampu Memberi Saya Seperti Ini Saya Berangan-angan Seperti Ini Allah Pasti Mampu Memberikan Kepada Saya Kalau Manusia Belum Tentu Mampu Memberikan Kepada Kita 1584 Hadis Ini Didaifkan Al-Albani Tapi Isinya Juga Sahih Memang Allah Itu Suka Pujian Buktinya Allah Memuji Dirinya Sendiri Allah Suka Dipuji Karena Itu Kalau Kita Suka Memuji Allah Nanti Akan Menjadi Hamba Yang Paling Utama Di Akhirat Kelak Dalilnya Alhammadun Rasul Sallallahu A.S. Bersabda Inna Afdula Ibadillah Sesungguhnya Hamba Allah Paling Utama Yawmal Qiyamah Besok Pada Hari Kiamat Alhammadun Orang Yang Selalu Memuji Allah Mengucapkan Alhamdulillah Baik Ketika Mendapatkan Nikmat Atau Mendapatkan Musibah Adith Huwata Barani Sahih 1585 Ama Ketahuilah Inna Sesungguhnya Kulla Bina'in Setiap Bangunan Itu Adalah Wabalun Menjadi Akibat Yang Buruk Ala Sahibihi Terhadap Pembangunnya Atau Terhadap Pemiliknya Illa Kecuali Mala Sesuatu Yang Harus Illa Mala Kecuali Sesuatu Yang Harus Hadith Ini Didaifkan Al-Albani Maksud Hadith Ini Adalah Kita Memewah Mewahkan Bangunan Itu Nanti Jadi Akibat Buruk Untuk Kita Di Akhirat Karena Setiap Ni'mat Itu Akan Dipertanyakan Oleh Allah Di Akhirat Kamu Gunakan Untuk Apa Nah Kalau Digunakan Untuk Memewahkan Bangunan Itu Nanti Jadi Susah Kita Di Akhirat Kecuali Sesuatu Yang Harus Yaitu Membangun Tetapi Karena Kita Perlu Maksud Itu Maksudnya Harus Kenapa Engkau Nambah Kamar Dulu Kamarnya Di rumah Cuma Dua Sekarang Kamu Tambah Jadi 6 Kamar Itu Karena Anaknya Sudah Gede-gede Anaknya 6 Sudah Gede-gede Nah Perlu Dikasih Kamar Satu-satu Nambah Kamar Nggak ada Masalah Ini Malah Ini Sesuatu Yang Tetapi Dikuatkan Oleh Hadith Yang Setelahnya Yang Semakna Dengannya Rasul Sallallahu Aleyhi Sallam Bersabda Ama Ketahu Inna Sesungguhnya Kulla Bina Setiap Bangunan Fahuwa Wabalun Ala Sohibihi Yawmal Qiyamah Menjadi Bumerang Terhadap Pemiliknya Atau Pembangunnya Pada Hari Kiamat Nanti Illa Makan Fee Masjidin Kecuali Apabila Untuk Masjid Au Yaitu Yang Bermanfaat Untuk Agama Atau Untuk Orang Lain Masjid Ini Manfaatnya Untuk Agama Sholat Madrasah Termasuk Juga Tempat Pengajian Termasuk Juga Atau Membangun Rumah Untuk Orang Yang Membutuhkan Diumumkan Jamaah Masjid Ini Yang Belum Punya Rumah Siapa Saya Punya Rumah Manggur Silahkan Dipakai Nanti Kalau Sudah Merasa Cukup Silahkan Kembalikan Kepada Saya Nanti Saya Akan Pinjamkan Kepada Orang Lain Lagi Atau Misalnya Kita Beri Waktu Saya Kasih Waktu Ini Dua Tahun Dipakai Gratis Saja Untuk Jamaah Masjid Ini Termasuk Au Au Ini Yang Bermanfaat Untuk Orang Lain Mengalirkan Bahala Untuk Kita Jadi Orang Orang Kaya Kalau Duitnya Sisa Banyak Turah Turah Silahkan Buat Rumah Membutuhkan Yang Membutuhkan Silahkan Pakai Ini Gak Usah Bayar Yang Penting Rumahnya Dibersihkan Yang Tidak Mau Membersihkan Gak Usah Pakai Sambil Mengajari Kebersihan Ini Sesuatu Yang Bagus Karena Banyak Orang Yang Belum Punya Rumah Atau Buat Rumah Kontraan Tetapi Kontraan Yang Murah Saja Biasanya Misalnya Membayar Satu Bulan 300 Ribu Udah Ini 100 Saja Syaratnya Dia Harus Orang Jamaah Masjid Misalnya Begitu Membantu Orang Orang Untuk Bisa Punya Kontrakan Yang Murah Ini Sesuatu Yang Bagus 15 87 Hama Ketahu Kalau Engkau Mengucapkan Ketika Masuk Surah Hari Aku Berlindung Dengan Kalimat Kalimat Allah Yang Sempurna Dari Keburukan Apa Saja Yang Dia Ciptakan Maka Lang Tadur Roka Nisaya Dia Tidak Memadurati Kamu Dia Ini Maksudnya Kalajengking Hadis Ruwayat Muslim Jadi Hadis Ini Ada Sahabat Nabi Pagi Pagi Cerita Kepada Nabi Ya Rasulullah Tadi Malam Saya Tidur Kenapa Disengat Kalajengking Maka Rasulullah Memberikan Ajaran Kalau kamu Masuk Waktu Sore Kamu Mengucapkan Kalau ada Kalajengking Menyingat Kamu Tidak Akan Memadurati Nah Para Ulema Menjelaskan Sengatan Kalajengking Kalau Masuk Ketubuh Kita Sementara Kita Sudah Mengucapkan Wirid Ini Ini Nanti Tergantung Kekuatan Wirid Ini Artinya Kita Membacanya Dalam Kondisi Khusyuk Atau Tidak Yakin Atau Tidak Kalau kita Membacanya Khusyuk Yakin Kepada Allah Ini Kekuatannya Akan Sangat Dasar Sehingga Kekuatan Sengat Kalajengking Ini Kalah Tapi Kalau kita Membacanya Tidak Khusyuk Juga Tidak Terlalu Yakin Ya Asal Baca Saja Mungkin Kekuatannya Separuh Sehingga Sengat Sengat Kalajengking Ini Juga Masuk Tapi Tidak Sampai Mematikan Yang Semestinya Mematikan Tidak Sampai Menyebabkan Tidak Bisa Tidur Padahal Semestinya Menyebabkan Tidak Bisa Tidur Artinya Bisa Meringankan Jadi Kita Baca Dengan Kondisi Apapun Itu Manfaat Ada Kalianya Meringankan Ada Kalianya Melenyapkan Sama Sekali Sakit Dari Tubuh Kita Karena Itu Silahkan Wirit Ini Dihapalkan Dibaca Setiap Suri Kemudian Hadith Ini Menunjukkan Bolehnya Berlindung Dengan Sifat Allah Karena Kalimat Allah Ini Termasuk Sifat Allah Berlindung Kepada Allah Tingkatan Lebih Tinggi Berlindung Dengan Kalimat Allah Ini Tingkatan Di Bawahnya Demikian Kata Al-Hakim At-Tirmidhi Wallahu'alam 15 18 Amah Ketahuilah Innahu Sesungguhnya Dia Lau Kala Kalau Mengucapkan Hina Amsa Ketika Masuk Waktu Sore Madarahu Tidak Akan Memadarati Dia Ladgu Sengatan Akrabin Kalajengking Hatta Yusbihak Sampai Dia Masuk Waktu Pagi Hadith Riwayat Ibnu Majah Ini Meskipun Hanya Disebutkan Kalajengking Tetapi Selain Kalajengking Hukumnya Sama Misalnya Ular Dia punya Sengatan Juga Nah Kalau Sore Hari Kita Sudah Membaca Wudid Ini Ini Tidak Akan Termal Doroti Oleh Sengatan Ular Dan Ini Mengingatkan Saya Satu Kejadian Yang Saya Alami Sendiri Ketika Masih Santri Di Jawa Timur Ada Ulaweling Begitu Terus Sangat Kaget Saya Langsung Kaki Saya Limparkan Akhirnya Ularnya Terlimpar Mengenai Pintu Jedok Ada Suaranya Habis itu Dicari Ularnya Sudah Tidak Kelihatan Akhirnya Tempat Yang Saya Digit Itu Diperas Supaya Darahnya Yang Hitam Keluar Racun Keluar Habis itu Pagi-pagi Saya Ditanya Guru Saya Gimana Kabarnya Alhamdulillah Sehat Tidak 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 Kemarin Diapakan Cuma Diperas Dikeluarkan Darahnya Saja Maka Beliau Katakan Ulaweling Mestinya Bahaya Bisa Mematikan Mungkin Wallahu Alam Karena Saya Sudah Terbiasa Baca Wirid Ini Sehingga Wirid Ini Menyebabkan Ulaweling Tidak Berbahaya Andaikan Tidak Membaca Wirid Ini Mungkin Bisa Berbahaya Atau Bisa Mati Tapi Wallahu Alam Memang Allah Mentakdirkan Segala Yang Dia Kehendaki Bisa Juga Dengan Sebab Wirid Ini Bisa Juga Dengan Sebab Yang Lain 1589 Sesungguhnya Pemimpin Atau Kepala Kampung Yudfa'u Itu Didorong Finnari Kedalam Neraka Daf'an Dengan Sebenar Benar Didorong Hadis Ini Derajatnya Maksud Hadis Ini Adalah Membicarakan Rata-rata Pemimpin Pemimpin Rata-rata Tidak Adil Nah Gara-gara Tidak Adil Maka Dimasukkan Kedalam Neraka Dengan Sebenar-benarnya Maka Hadis Ini Termasuk Hadis-hadis Yang Banyak Yang Menghasung Kita Jangan Rakus Menjadi Pemimpin Jangan Apa Pengen Menjadi Pemimpin Sebagaimana Sabda Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Wabi Sal Fatimah Fani'matil Murdi'ah Wabi Satil Fatimah Innakum Satahrisuna Alal Imarah Kalian Nanti Akan Rakus Untuk Menjadi Pemimpin Wainlah Satakun Nadamah Wahasrah Padahal Akan Menjadi Penyesalan Yang Dahsyat Yawmal Qiyamah Pada Hari Qiyamah Hadis Riwayat Bukhari Terajatnya Sahih Nah Maka Jangan Seperti Orang-orang Mencalonkan Diri Jadi Pemimpin 1590 Apakah Belum Sampai Kepada Kalian Anni Bahwasanya Aku Nabi La'antu Aku Melanati Man Wasama Orang Yang Menstempel Al-Bahi Mata Hewan Atau Binatang Fi Wajhihah Pada Wajahnya Atau Dorobaha Memukul Hewan Fi Wajhihah Pada Wajahnya Hadis Ini Disahihkan Al-Al-Bahi Hadis Ini Menunjukkan Tidak Boleh Mentato Atau Menstempel Hewan Pada Wajahnya Kalau Menstempel Hewan Sebaiknya Pada Bagian Pantatnya Karena Itulah Yang Dilakukan Alih Rasulullah Sallallahu Hewan Itu Kan Perlu Dikasih Tanda Nah Biasanya Tandanya Distempel Begitu Pakai Apa Namanya Besi Panas Biasanya Dicoskan Begitu Nah Kalau Di Wajahnya Ini Dikawatirkan Sarap Sarap Nanti Akan Terpengaruh Karena Di Wajah ini Banyak Sarap Sehingga Menyebabkan Ada Maldorab Nanti Mengenai Orang Yang Dicos Dengan Besi Panas Maka Zaman Dulu Rasulullah Kalau Memberikan Tanda Kepada Unta Unta Zakat Itu Pada Bagian Pantatnya Bukan Pada Bagian Wajahnya Dan Ini Dosa Besar Karena Diancam Dengan La'antu Dilaknat Oleh Nabi Sallallahu Sallam Demikian Juga Memukul Binatang Pada Wajahnya Tidak Tapi Ini Berlakunya Untuk Binatang Binatang Yang Muhtarom Yang Dimuliakan Kalau Binatang Yang Tidak Dimuliakan Tidak Misalkan Tikus Kita Disuruh Membunuh Tikus Maka Membunuh Tikus Itu Paskan Pada Wajahnya Boleh Boleh Pada Kepalanya Boleh Tapi Kalau Misalnya Ada Kucing Kucing Termasuk Binatang Yang Muhtarom Yang Dimuliakan Kucing Nyolong Banteng Kita Kalau Mukul Kucing Jangan Pada Wajahnya Pada Tempat Yang Lainnya Kakinya Dijegal Atau Gimana Tapi Menurut Saya Kalau Nyolong Banteng Biarkan Aja Itu Rizki Dia Jazah Mengirimkan Pahala Untuk Saya Aja 15 91 Hadis Hadis Ini Ada Sebabul Wuruhnya Sayyidina Umar Perawi Hadis Ini Melihat Rasul Tidur Pada Tikar Tikarnya Kasar Sehingga Bagian Tubuh Nabi Ini Ini Sampai Membekas Tikarnya Membekas Disitu Maka Sayyidina Umar Nangis Melihat Itu Ya Rasulullah Orang-orang Romawi Nama Persi Mereka Orang-orang Kafir Tapi Tidurnya Kasurnya Lembut Empuk Tidak Seperti Anda Seperti Ini Maka Rasulullah Sambil Berkata Keras Mengatakan Apakah Kamu Itu Ragu-ragu Sayyidina Umar Orang Kafir Bernikmat Nikmat Gitu Kok Dilirik Apakah Kamu Ragu Terhadap Akhirat Kemudian Beliau Mengatakan Apakah Kamu Tidak Relah Kalau Orang-orang Kafir Dapat Dunia Tapi Kita Dapat Akhirat Jadi Tolong Digarisbawahi Nabi Itu Orang Kaya Tapi Tidak Mau Kaya Syekh Syekh mengkayakan engkau. Lihat terus bagaimana hadith-hadith yang menunjukkan Nabi itu miskin. Nabi dua bulan tidak makan, tidak masak, hanya minum air putih sama makan kurma toh. Itu kan miskin berarti. Nah ketahui lah, miskinnya Nabi itu. Itu karena disengaja oleh beliau. Pemasukan banyak, tapi langsung dikeluarkan. Ya akhirnya habis. Nah kalau kita kan pemasukan kan kita simpan. Nah ini cukup untuk akhir bulan. Nanti akhir bulan dapat gaji lagi. Cukup untuk akhir bulan lagi. Nah terus begitu kita. Kalau Nabi tidak. Maka Nabi itu miskin itu karena sengaja beliau hidupnya seperti itu. Bukan karena pemasukannya sebenarnya sedikit seperti kita. Tidak. Berikutnya. 1592. Ama tardo, apakah tidak rido ihdakunna salah satu dari kalian, oeh para wanita. Annaha bahwasannya dia idha kanat hamilan apabila sedang hamil min zaujiha dari sebab suaminya. Wahuwa anha radin. Sementara suaminya rido terhadapnya. Annalah bahwasannya bagi wanita tadi mithla ajris sa'imil ka'im. Semisal pahalanya orang yang kuasa dan tahajud. fi sabi lillah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya pahala wanita hamil selama hamilnya itu seperti orang yang selalu puasa siang hari selalu tahajud malam hari. Kenapa? Hamil itu berat. Beratnya tidak disiasiakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha asabahat talqu. Kalau mengenai dia atalq. Talq itu adalah sakit pada saat mau melahirkan. Itu namanya talq. Lam ya'alam ahlus sama' wal'ar tidaklah mengetahui penghuni langit dan bumi ma'ukhfialaha apa yang disembunyikan untuk wanita tadi min kurrati a'yun dari penyejuk mata yaitu pahala yang besar dari Allah. Fa'idha wadha'at kalau dia melahirkan anak lam yakhruj min labaniha tidaklah keluar dari susunya jaru'atun satu suapan apa satu? satu nabok satu sedotan walam yumassah dan tidaklah disedot min tadihah dari susunya mas'atun satu sedotan illa kecuali kanalaha ada bagi wanita tadi bikulli jar'atin dengan satu setiap satu tegu oh ya jar'ah itu tegu wabikulli mas'atin dan setiap satu sedotan disedot oleh bayinya hasanah itu dihitung satu pahala jadi satu seruputan bayi satu pahala seruput lagi pahala pahala dihitung aja satu kali menyusui itu berapa seruputan itu pahalanya sesuai jumlahnya fa'in asharoha kalau bayinya itu membikin ibunya begadang tidak bisa tidur gara-gara nangis terus laylatan satu malam kanalaha adalah bagi ibu tadi mithlu ajri sab'ina rokobah semisal pahala tujuh puluh huda ta'atikuhum yang kamu memerdekakan mereka fisa bilillah di jalan Allah sub'anahu wa ta'ala salamah wahai salamah salamah ini wanita yang bertanya kepada nabi dia bertanya kepada nabi ya rasulallah engkau itu seringkali menyampaikan fadilah fadilah untuk laki-laki untuk perempuan fadilahnya apa gak pernah disampaikan maka dipanggil oleh nabi salamah wahai salamah salamah ini sekaligus dia adalah apa namanya wanita yang merawat ibrahim ibrahim itu putra nabi dari mariah al-kiptia wahai salamah tadrin apakah kamu tahu man a'ni bihada siapakah orang-orang yang saya maksud dengan hadith ini mereka adalah al-mumtani'at tertulis dalam kitab saya al-mumtani'at kalau disitu apa saya tadi kenapa al-mumtani'at atau al-mutan'a'ima kenapa mumtani'at nah kalau dibaca mumtani'at saya tidak tahu maksudnya karena mumtani'at itu orang yang tidak mau sementara saya temukan di dalam mu'jam awsat yang merupakan sumber hadith ini lil-mutamati'at dalam zawa'i disebutkan al-mutana'ima artinya hampir mirip wanita-wanita yang menikmati artinya yang saya paham karena saya tidak menemukan syarahnya dia meskipun mengalami keberatan-keberatan tadi hamil melahirkan menyusui tapi dia menikmati alias tidak ngrundel sepujuh kuih saya kur menghamili enggak begitu tapi apa dia menikmati alhamdulillah hamil lagi alhamdulillah melahirkan lagi mudah-mudahan hamil mana mutana'imat menikmati dia mengatakan kepada suaminya pun pak jendengan pengen pirokulo siap anak 11 nopo nopo 20 atau 12 saya siap nah itu al-mutana'imat dia menikmati as-salihat wanita-wanita yang salihat al-mutiat li'azwajihin yang taat kepada suami-suami mereka al-lawati yaitu wanita-wanita yang la yakfurna tidak mengkufuri al-asyiro suami maksudnya tidak mengkufuri kebaikan-kebaikan suami ini hadis yang dahsyat ini menurut suyuti do'if menurut al-bani palsu biasanya kan ngerti hadis yang dahsyat-dahsyat apa palsu setiwas ngurung palsu sebetulnya nopo-nopo malah jadi ngerti oh yang itu palsu nanti kalau ada khotib menyampaikan hadis ini dalam khutbah jumat panjangan bisa memberitahu pak khotib ini kok hadis palsu ada dalam jamih usagir nomor 1592 dia palki nomor ini seperti usad siapa itu adih hidayat senangani ngapalki nomor yang lo betul napal nomor-nomor saya cuma nomor itu apal satu aja nomor hp saya hp istri saya yang kelembutin apal 1593 amakana apakah tidak yajidu mendapati hada orang ini mayusakkinu sesuatu yang melembutkan bihi dengannya roksahu kepalanya maksudnya rambutnya amakana tidakkah tidak adakah yajidu mendapati hada orang ini mayugosilu sesuatu yang dia mencuci bihi dengannya siyabahu baju-bajunya hadis ini sahih riwayat Abu Dawud hadis ini ada sahababul murudnya ada orang dilihat oleh nabi rambutnya modal madul kusut maka nabi menyindir orang ini apa tidak bisa menemukan minyak rambut untuk merapikan rambutnya orang itu seperti setan seperti gendruwa jadi maksudnya tidak pantas seorang muslim menampakkan dirinya maut-maut seperti itu dihadapan orang lain karena akan menyebabkan orang lain jadi benci kepada istri juga begitu jangan menampakkan keburukan kita sama istri rambutnya modal-madul kayak sampah wale itu kan tidak menyenangkan maka disindir oleh nabi orang ini tidak mendapatkan minyak yang bisa untuk menenangkan menundukkan rambutnya kemudian nabi melihat orang lain bajunya apa kotor maka nabi bertanya lagi orang ini apa tidak mendapati sesuatu yang untuk mencuci bajunya maka baju hendaklah dibersihkan rambut hendaklah dirapikan kalau orang yang jenggotnya banyak jenggotnya hendaklah dirapikan merapikan jenggot itu boleh menurut pendapat yang dipilih oleh guru-guru kami meskipun dipersedihkan oleh para ulama 1594 kalau dia angkat kepalanya sebelum imam mengangkat ayyaja'alallah bahwasanya Allah jadikan raksahu kepalanya raksah himar menjadi kepala keledai awyaja'alallah atau Allah jadikan suratahu rupanya wajahnya suratah himar menjadi rupa keledai hadis ini mutafakun adih hadis ini menunjukkan haramnya mendahului imam dalam ruku sama sujud itulah yang dimaksud rofa'a roksah mengangkat kepala dalam sholat mengangkat kepala itu kan dua kali ruku sama sujud meskipun hadis ini dalam riwayat Abu Dawud wal imam musajid imamnya masih sujud dia angkat kepala meskipun disebutkan sujud tapi hukumnya menurut para ulama sama saja ruku juga begitu kenapa karena hukumnya sama yaitu sama-sama mendahului imam kalau sujud tidak boleh maka ruku juga tidak boleh karena sama-sama mendahului bagaimana kalau mendahului bukan naik tapi mendahului turun para ulama katakan sama juga imamnya belum ruku dia sudah ruku imamnya belum sujud dia sudah sujud imamnya belum iktidal dia sudah iktidal sama saja para ulama mengatakan orang yang mendahului imam itu sebabnya hanya satu tergesa-gesa obatnya apa obatnya juga satu hendaklah dia tahu bahwa tidak mungkin dia salam sebelum imam kalau tidak mungkin dia salam sebelum imam ngapain mendahului imam ruku sujud dan sebagainya podo yang kebalap sama imamnya maka kalau tahu bahwasannya akhirnya nanti dia pasti akan setelah imam salamnya pasti setelah imam maka gak usah balap ngapain balap balap imam itu gak benar kemudian kata-kata kepala keledai ini dipahami dua oleh orang ulama bisa dipahami secara hakikat betul-betul kepalanya akan diubah jadi keledai bisa dipahami secara majazi artinya dia itu seperti orang yang bodohnya itu seperti keledai karena keledai itu adalah simbol kebodohan menurut bangsa Arab sebagaimana kalau bahasa Jawa orang Jawa menganggap kebu bodoh koyok kebu kalau orang Arab bodoh koyok keledai buktinya dalam Al-Quran Allah menyebutkan pada surah As-Sof Jum'at surah Jum'at ayat 5 orang-orang yang dipikuli kitab Taurat malah tidak mau memikulnya itu seperti keledai mikul kitab-kitab yang besar keledai mikul kitab apakah bisa paham tidak akan bisa paham kenapa bodoh tidak paham mungkin ada yang bertanya apakah pernah terjadi orang mendahului imam kemudian kepalanya betul-betul berubah jadi kepala keledai saya temukan riwayat di dalam kitab Awnul Ma'bud ada seorang yang biasa membacakan hadith ketika dia membaca hadith ini muncul kesombongannya dia mengatakan semasa mendahului imam kepala jadi keledai maka dia sengaja pas jadi makmum mendahului imam maka begitu dia ngaca itu sudah kepalanya berubah jadi kepala keledai karena itu habis itu kalau dia membacakan hadith di depan umum seperti ini ini selalu dibalik tirai tidak mau nampak gurunya sembunyi dia masih melanjutkan menyampaikan hadith karena dia memang guru hadith di kampung itu tapi tidak mau lagi dia pasti dibalik tirai suatu saat dia jujur kepada salah satu muridnya yang sudah lama berguru sama dia bertahun-tahun maka dia mengatakan hey muridku kepada kamu saja saya ingin memberikan rahasia ini kamu jangan meniru apa yang saya lakukan kemudian dia buka tirainya ternyata kepalanya kepala keledai dia ceritakan kasus yang dia alam itu cerita dalam Awnul Ma'bud itu kata Syekh Syangtiti itu sanatnya sahih artinya kejadiannya betul-betul wallahu'alam 1595 apakah tidak takut ahadukum salah satu kalian kalau dia angkat kepalanya di dalam sholat maksudnya sebelum imam bahwa dia mengangkat kepalanya di dalam sholat maksudnya melihat ke langit bahwasanya tidak kembali kepadanya matanya hadith ini riwayat muslim jadi hadith ini masalah lain kalau hadith sebelumnya tadi rofa'a roksahu mengangkat kepala itu maksudnya mendahului imam kalau disini rofa'a roksahu mengangkat kepala ini maksudnya adalah melihat ke arah langit jadi sholat melihat ke arah langit tidak boleh sholat itu kita disunahkan untuk kepala ini agak menunduk kenapa menunduk karena melihat ke tempat sujud maka para ulama katakan orang sholat itu nabi itu kalau sholat itu kondisinya seperti orang sedang membaca kitab orang baca kitab kan kitabnya dipegang gini berarti kepalanya agak menunduk jadi kepalanya tidak lurus seperti ini juga kepalanya tidak naik ke atas kalau naik ke atas gimana apa tidak takut kalau kepalanya matanya tidak kembali artinya begitu dia turunkan kepalanya langsung buta matanya ini ancaman keras seperti ini menunjukkan bahwa perkara ini adalah perkara yang termasuk dosa yang tidak sepilih maka jangan disepelekan 1596 amawallah ketahuilah demi Allah ini sesungguhnya aku la'aminun sungguh orang yang terpercaya fi samai di langit aminun juga terpercaya fil ardi di bumi hadith ini disahihkan al-albani hadith ini ada ceritanya Rasulullah kedatangan tamu ternyata tidak ada hidangan maka Rasulullah nyuruh kepada ini Abu Rafiq Abu Rafiq ini pelayan Nabi s.a.w. seperti Anas ini maulanya Nabi s.a.w. hai Abu Rafiq tolong kamu utang kepada tetangga kita yang Yahudi nah si Yahudi itu sombong sekali dia mengatakan saya gak mau ngasih utangan kecuali kalau Muhammad memberikan barang gadeyan nanti dibawa lari barang saya sama Muhammad maka Rasulullah mengatakan demi Allah saya ini yang terpercaya baik di langit dan di bumi di bumi maksudnya dulu ketika di Mecca beliau itu disebut al-amin kemudian di langit maksudnya dipercaya untuk menyampaikan wahyu nah kalau Allah saja percaya sama saya kok kamu gak percaya nah tapi karena dia minta gadeh akhirnya Nabi katakan kepada Abu Rafiq silahkan gadehkan itu apa baju besi saya nah digadehkan kepada dia dan Nabi kemudian utang gandum kepada Yahudi tadi 1597 1597 apa saja yang sebelum masuk Islam maksudnya dosa-dosa sebelum masuk Islam diampuni makanya dosa-dosa sebelum haji hadith riwayat muslim hadith ini juga ada sababul murudnya yaitu Amr bin As farawih hadith ini sebelum masuk Islam kan jabat tangan dulu sama Nabi bayat untuk masuk Islam nah dia narik tangannya dia mengatakan ya Rasulullah saya mau masuk Islam tapi saya minta syarat dulu maka Rasulullah bertanya syaratmu apa dia mengatakan dosa saya ini sudah sangat banyak saya mau masuk Islam syaratnya dosa saya semuanya diampuni oleh Allah kalau enggak ya saya enggak mau maka ditegur oleh Nabi apa kamu enggak tahu masuk Islam itu menghancurkan semua dosa sebelumnya hijrah juga begitu haji juga begitu ini menunjukkan tiga amalan ini fadilahnya sangat besar masuk Islam hijrah dari negara kafir kepada negara Islam dan haji dan hadith ini menunjukkan juga sekaligus menunjukkan bahwa haji dan hijrah hukumnya sama dengan masuk Islam masuk Islam hukumnya apa wajib berarti haji hukumnya wajib hijrah hukumnya wajib yaitu hijrah dari kampung kekafiran orang Amerika misalnya tidak bisa menegakkan Islam di sana setiap kali sholat pasti ditarik badannya tidak boleh melanjutkan sholatnya misalnya kalau seperti itu wajib hijrah dari sana pindah ke solo pindah ke seru dari sini 15.98 amma ketahuilah innakum sesungguhnya kalian lau aksartum kalau kalian memperbanyak zikra mengingat hadhimilladzat pemutus kelezatan yaitu kematian lasyaghulakum sungguh dia akan menyebutkan kalian amma arah dari apa yang saya lihat maksudnya ketawa ketiwi jadi waktu itu para sahabat pada ketawa ketiwi maka Nabi menegur kamu itu banyak ketawa kalau mengingat mati tidak akan banyak ketawa al-maut yaitu kematian fa'aksiru maka perbanyaklah zikra mengingat hadhimilladzat pemutus kematian al-maut yaitu pemutus kelezatan yaitu al-maut kematian fa'innahu karena sesungguhnya kematian lam ya'ti alal qabr fa'innahu karena sesungguhnya lam ya'ti tidaklah datang alal qabri pada kuburan yaumun satu hari illa takallama fih kecuali kuburan berkata padanya fayaqulu dia mengatakan ana baytul gurbah saya rumah asing wa'ana baytul wahdah saya rumah sendiri ana baytul turab saya rumahnya debu tanah ana baytul dut saya ini rumahnya apa itu dut apa cacing fa'idha maka ababila dufina telah dikubur al-abdul mu'min hamba yang beriman berkatalah kuburan kepadanya marhaban wa ahlan tempat yang luas selamat datang ama ketahuilah ing kunta ing kunta sungguh adalah kamu la'ahabbu sungguh orang yang paling saya sukai mayyamshi orang yang berjalan ala dhahri di atas punggungku ilaya kepada saya fa'idha maka ababila wuli tuka aku sudah dipasrai kepada kamu al-yaumah pada hari ini wa sirta ilaya dan kamu sudah menjadi kepada saya sudah masuk ke dalam saya fa' sataro soni'i bika maka engkau akan melihat perbuatan saya terhadap kamu apa yang dilakukan kubur fa'idha si'ulahu maka dia menjadi meluas untuk si mayyid ini madda basarihi sepanjang sejauh mata memandangnya wa yuftahu lahu dan dibuka baginya babun satu pintu ilal jannah menuju surga wa idha dufinal abdul fajir apabila dikubur seorang hamba yang pendosa awil kafir atau kafir kualalahul qabr kuburan mengatakan la marhaban tidak ada tempat yang longgar wala ahlan tidak ada selamat datang ama ketahuilah in kuntas sungguh kamu la abu gadu mayyamshi ala dhahri ilaya sungguh yang paling dibenci oleh saya dari orang-orang yang berjalan di atas punggungku fa idha wuli tuka kalau saya sudah dipasrai kamu al-yawma hari ini wa sirta ilaya dan kamu sudah masuk ke dalam saya fasata rosoni ibik maka kamu akan melihat tingkahku kepada kamu marah-marah ini buminya fa yaltaimu maka dia pun mengkerat alihi kepada si orang tadi hatta sehingga yaltaqiyya alih dia pun merusakkan atau membinasakan terhadapnya wa takhtalifu dan saling berjumpalah adla'uhu tulang-tulangnya jadi tulang-tulangnya itu saling berjumpa alias apa dia remuk wa yuqayyatlahu dan disiapkan untuk dia sab'unatin ninan 70 ular atau 70 naga law anna wahidan minhum seandainya satu saja dari naga-naga dia menghembuskan ke tanah tidak akan tanah itu bisa menumbuhkan sedikitpun selama ada di dunia maka ular-ular itu pun yanhasna yanhasna itu artinya menggigit dan mereka melukainya hatta yufdobihi ilal hisab sehingga sampai dengan si mayat tadi kepada hisab jadi terus-menerus disiksa terus sampai nanti hari kiamat sampai ada hisab innamal qabru tiada lain kuburan rawdatun min riadil jannah satu kebun dari kebun-kebun surga aw hufratun atau satu lubang min hufarin nar dari lubang-lubang api neraka mudah-mudahan kuburan kita nanti jadi kebun-kebun surga amin ya rabbal alamin dan hadith ini riwayat tirmidhi diperselisihkan terajatnya kata turmudhi hasan kata albani do'if 15.99 amma ana adapun saya kata nabi fala akulu muttaki'an saya tidak mau makan dengan bersandar hadith ini menunjukkan makruhnya makan dengan bersandar tidak sampai haram kenapa? karena nabi tidak melarang bersandar itu ada dua macam pertama adalah menyandarkan tubuh ini misalnya ke belakang begini atau kalau orang Arab biasanya pakai bantal taruh di samping sambil makan sambil bersandar begini atau makna yang kedua muttaki'an itu adalah duduk di atas sesuatu yang empuk jadi sebelum makan dikasih lambaran dulu yang nyaman baru kemudian makan di atasnya tidak mau lesehan itu berarti muttaki'an pakai kursi begini empuk ini berarti muttaki'an nabi tidak mau begitu maka nabi kalau makan bagaimana? lesehan di tanah kalau tanahnya dikasih lambaran lambaran yang biasa tikar bukan sesuatu yang empuk 1600 amma ahlun nar ada pun penghurin raka alladhinahum ahluha yang mereka itu betul-betul penghuninya fa'innahum layamutuna fiha mereka tidak mati di dalamnya wala yahyaunya juga tidak hidup walakin'akantapi nasun ada beberapa manusia ashabatuhumun naruh mengenai mereka neraka bidunubihim dengan sebab dosa-dosa mereka itu orang-orang muslim yang melakukan maksiat fa'amatathum maka neraka mematikan mereka imatatan dengan sebenar-benar kematian jadi kalau orang muslim masuk neraka itu nanti mati kalau mati itu tidak merasakan seksa nah muncul pertanyaan kalau tidak merasakan siksa lah terus apa gunanya disiksa gunanya adalah dia dihukum oleh Allah yang lain-lain sudah menikmati surga dia masih rendah tercela di neraka tercelanya gimana hatta sehingga idhaka nufahman kalau mereka sudah menjadi arang sampai irang pak jadi arang udhina barulah diizinkan bis syafa'ah mendapatkan syafa'ah maka didatangkan mereka beberapa kelompok beberapa kelompok artinya tidak langsung bareng tidak sebagian dikeluarkan nanti sebagian lagi dikeluarkan lalu mereka itu ditebarkan pada sungai-sungai surga kemudian dikatakan tuangkanlah air kepada mereka maka mereka pun tumbuh jadi hidup lagi nabatal hibbah seperti tumbuhnya biji-bijian hibbah itu adalah biji-bijian yang bukan merupakan makanan pokok tapi kalau yang merupakan makanan pokok kayak padi itu habbah takunu yang dia itu muncul fi hamili pada tanah yang terbawa asaili oleh banjir banjir itu kan biasanya bawa tanah nah nanti kemudian tanahnya ngendap di suatu tempat nah biasanya nanti biji-bijian pada tumbuh di situ nah tumbuhnya seperti itu mirip itu tumbuhnya dalam keadaan lemah mereka setelah dituangi air kemudian tumbuh lemah tapi setelah itu kemudian menjadi manusia normal masuk surga inilah hadith yang sahih yang terakhir kita baca pada malam hari ini benarnya dari Allah Ta'ala kalaupun ada salahnya فَأَسْتَغْفِرُ اللَّهِ selamat menikmati selamat menikmati terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati